Pemirsa di Treskrim Mumpol Dajambi bersama Kapol Restebo menggelar konferensi pers terkait pengumuman tersangka tewasnya Santri AHA di Ponpes Raudatul Mujawidin Tebo. Ada pun motif pelaku yakni kesal karena korban menagih hutang. Bertempat di Polda Jambi pada Jumat 23 Maret 2024, di Treskrim Mumpol Dajambi didampingi Kapol Restebo dan Kapit Humas beserta jajaran menggelar konferensi pers. Agenda kali ini menyampaikan progres penyidikan yang telah dilakukan sejak 4 bulan lalu. Disampaikan oleh Direks Krim Mumpol Dajambi, Andri Anantayudistira, pihaknya berhasil mengungkap kasus penganyian ini dengan menetapkan dua tersangka inisial RD dan AR yang merupakan rekan Santri korban yang merupakan kakak tingkat atau senior. Lebih lanjut dikatakan Andri, motif pelaku tega menganiaya korban lantaran pelaku sakit hati korban AHA menagih hutang sejumlah 10 ribu rupiah. Kedua pelaku kemudian mengajak korban bertemu di rooftop. Terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan yang kami lakukan, tanggal 21 Maret 2024, penyidik Ores Tegu bersama dengan asistensi dari Direkturat Keselesaian Rumah Umum Setelah menetapkan tersangka dalam hal ini anak berkontik, dua koran, inisial A dan R. Itu tanggal 21 Maret 2024, kemudian tanggal 22 Maret 2024, kita telah melaksanakan peneriksaan terhadap orang-orang tersebut, anak berkontik dengan hukum. Dan siang harinya, kita melaksanakan rekonstruksi di TKP. Keketan rekonstruksi ini, ini sudah yang kesekian kalinya, di awali dengan kegiatan rekonstruksi. Nah, ini juga menjadi kegiatan rekonstruksi, buat tekanan-rekan penyidik dalam melaksanakan pratekonstruksi sebelum rekonstruksi yang melaksanakan tanggal 22 Maret 2024. Berarti keterangan yang berbeda dari para saksi, keterangan yang tidak sesuai setelah kita lakukan pendalaman kembali. Ini sebuah kendala yang berbeda di sini, kita menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya sendiri saksi, anak yang membuatkan keterangan sebagai saksi, kita juga harus menghadapi anak, ini jadinya kendalaan buat kita, ya. Sehingga proses pratekonstruksi dilakukan beberapa kali dan tanggal 22 setelah semuanya mendapat kesesuaian antara keterangan saksi, ya, anak yang membuatkan saksian, dan juga keterangan Dari petunjuk yang kita amankan dalam bentuk CCTV, dan CCTV yang kita amankan, figurasinya kurang lebih 1 jam lewat 5 menit, kita analisa Kemudian, kita tidak sesuainya dengan petang-petang tersebut, alungilah petunjuk, dan kemudian jadilah seluah rekonstruksi yang sesuai dengan kejadian pada tanggal 14. Menurut laporan hasil visum Klinik Rimpu Medical Center, mengumumkan korban meninggal karena sengatan listrik, langsung dibantah oleh pihak forensik Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan otopsi. Dr. Ernie Situmorang menuturkan, hasil otopsi menyatakan bahwa korban meninggal karena penganyayaan, bukan karena sengatan listrik. Patah barang otak terkorak dan menyebabkan perdarahan, dan tidak ditemukannya adanya trauma tajam maupun listrik. Dari proses penyidikan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya balok kayu, sejumlah kawat, peci, celana dalam, serta sarung bermotif. Menurut Andi, kendala kepolisian selama proses dikarenakan adanya keterangan saksi yang berubah-ubah. Atas aksinya ini, pelaku RD dan AR yang masih di bawah umur terancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.